Dan pemirsa kita beralih ke beberapa agenda ekonomi untuk hari ini diantaranya dari Singapura, produksi industri Singapura month on month dan bulan Desember, dan dari Jepang, IHK Jepang year on year, dan di bulan Januari, dari India ke cadangan di visa India dalam dolar Amerika Serikat, serta dari Amerika Serikat, posisi cadangan di Bank Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat. Beralih ke dalam negeri ada emiten pemirsa diantaranya adalah TBMS, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, kemudian ada Pola juga, RUPS, ada AISA, RUPS, kemudian ada DGNS juga RUPS, IPCM, pembayaran dividen tunai interim, SDRA juga pembayaran dividen tunai interim, ada Soul, Rapat Umum Pemegang Saham, Lusi, akhir perdagangan HMETD, kemudian pemirsa ada BMTP, pembayaran kupon, dan juga tentunya pembayaran kupon pemirsa ya. Oke itu dia beberapa agenda emiten kali ini, dan kita ke update pembukaan dari Bursa Asia, data selengkapnya dapat anda saksikan di layar pemirsa. Kita lihat pemirsa pada pagi hari ini, data dari Bursa Asia diantaranya adalah Nikkei Jepang terpantau melema 0,95%, serta dari Singapur menguat 0,54%, Kospi menguat 0,55%, Hang Seng Hong Kong turun 0,33%, dan seperti data selengkapnya dapat anda saksikan di layar televisi. Agak mix ya untuk Bursa Asia pemirsa pada pembukaan pagi hari ini. Dan kita akan mengulas ragam sentimen bersama dengan narasumber yang sudah join melalui video conference pada pagi hari ini, dari pemirsa ada Mbak Sulistina Prima Suci, Head of Investor Relations dari Mandiri Utama Sekuritas. Halo, apa kabar Mbak? Halo, selamat pagi. Terima kasih sudah join bersama kami di segmen Market Bus pada pagi hari ini. Kita lihat ya, yang paling menjadi sorotan memang cukup banyak. Kita mulai dulu satu-satu dari harga minyak mentah, melambung 3% semalam, dan penguatan ini sebenarnya sudah berlangsung dari hari Rabu kemarin ya, yang kenaikannya juga cukup signifikan. Kemarin sih masih 75 dolar Amerika Serikat untuk WTI, kalau nggak salah untuk brand itu 80. Kemudian pada pagi hari ini WTI saja sudah di kisaran dekat 78, meskipun cenderung ada aksi profit taking sedikit di mungkin penutupan begitu ya, atau mungkin pagi hari ini. Nah, sejauh mana Anda melihat harga minyak mentah ini akan menjadi sentimen, mengingat kemarin sektor energi juga menjadi sektor yang paling menguat secara sektoral di pasar modal kita? Ya Mbak Prisa, jadi memang untuk kenaikan harga minyak ini sudah terjadi di beberapa waktu ke belakang ya, memang akibat dari penarikan penyimpanan minyak mentah Amerika Serikat yang lebih besar dari perkiraan. Lalu juga ada stimulus dari pertumbuhan ekonomi China, dan ketegangan geopolitik inilah yang menyebabkan dari kenaikan harga minyak, yang mana di hari ini juga melanjutkan penguatan ya di 3%-an di hari ini. Lalu kalau kita lihat secara sektoralnya, energi memang sudah menguat ya dari awal pekan Januari lalu, dan sudah menjadi perhatian bagi para investor gitu. Terlihat dari awal pekan Januari, saham-saham oil seperti MED, CEL, SA itu memang sudah bergerak rally secara short termnya membentuk higher low. Lalu kalau dilihat pada pekan ke-3 Januari ini terjadi koreksi, yang mana memang kalau kita lihat untuk peluangnya teman-teman investor bisa manfaatkan untuk trading short term dengan range sekitar 3% sampai dengan 5% Mbak Prisa. Oke, trading di minyak mentahnya begitu ya? Iya. Oke, tapi kalau ke pasar modalnya, bagaimana Anda melihat sektor energi kira-kira dalam perdagangan hari ini dan emiten-emiten yang berkaitan? Iya, oke. Kalau untuk pada perdagangan hari ini tentunya ada potensi ya untuk penguatan di saham-saham oil maupun di saham-saham energi. Terlihat juga dari harga minyak yang hari ini didukung lagi peningkatan dari musim dingin dan juga masih adanya ketegangan geopolitik ini tentu akan menjadi katalis positif ya untuk saham-saham oil, ada penguatan kembali di hari ini dan juga berdampak positif ke IHSG. Apa rekomendasinya untuk saham-saham oil? Apakah sebaiknya kita trading by juga saham seperti komoditasnya atau bagaimana mengingat beberapa kemarin memang kenaikannya sudah cukup signifikan ya? Iya. Oke, nah kalau untuk di hari ini bisa mantau dari Menteri Utama Sekuritas itu ada dua itu ada di MEDC yang bisa diperhatikan ya dari sisinya memang sangat sensitif dengan kenaikan harga minyak lalu juga ada raja yang mana secara teknikalnya ini juga sudah confirm breakout dari pola symmetrical triangle-nya dan juga dari sisi oilnya ada peningkatan. Jadi untuk komoditasnya juga membooster ya untuk ada penguatan di hari ini. Oke, lebih ke MEDCO dulu ya. Baik, MEDCO kemarin ini ditutup mengalami penguatan 2,15% dibandingkan dengan emiten-emiten kan sebenarnya bukan cuma MEDCO dan Raja saja ya yang berkaitan dengan oil di sektor energi. Kenapa MEDCO ini Anda menjadikan pilihan utama? Ya, karena MEDCO kalau dilihat secara grafiknya dia sudah 4 hari turun berturut-turut ya dan juga kalau kita lihat ini sudah secara teknikalnya sudah membentuk harga tertinggi yang baru gitu jadi tidak membuat harga terandah baru dan ada potensi untuk technical rebound terdekat itu ke level sekitar 1.250 ya untuk MEDC dengan pembatasan resiko di level sekitar 1.170. 1.170 adalah batasan resiko saat ini kan di-closing di 1.190 berarti masih boleh buy dengan target terdekat? Boleh diulangi Mbak? Di sekitar 1.270. 1.270 memang ini lebih ke trading aja ya? Iya betul, kita memanfaatkan momentum di mana kenaikan harga oil karena memang MEDC ini sangat sensitif ya dengan kenaikan harga oil. Oke, bagaimana dengan saham-saham lainnya? Misalnya DOIT kemudian juga mungkin ADMR dan beberapa yang kami lihat kemarin ada Elnusa begitu. Mengapa Anda lebih ke MEDCO dan Raja? Ya, karena kita melihat dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi harga komoditasnya lalu juga kita melihat dari sisi teknikalnya. Kenapa nggak? Yang lain gitu. Dari sisi yang lainnya misal dari DOIT itu memang kemarin ada penguatan tetapi penguatan ini masih tertahan di area resisten moving average periode pendek di periode limanya. Jadi memang masih kecenderungannya untuk sell on strength ya untuk DOIT sendiri. Lalu kalau untuk ADMR, nah memang kalau untuk melihat ADMR sendiri ini kemarin sempat ada penguatan hampir menyentuh level resisten di 1.420 tetapi di sesi 2 kemarin ada tekanan penjualan sampai ke level 1.375. Jadi masih wait and see terlebih dahulu ya untuk di beberapa saham-saham lainnya Mbak Prisa. Baik, Raja tadi Anda bilang juga menarik untuk dicermati selain dari MEDCO ya. Raja kemarin closing di 1.470 dengan penguatan 1.38 persen. Semenarik apa dari segi teknikal dan mungkin ada story di balik fundamental? Nah, kalau Raja selain dari sisi penguatan harga minyak ya, ini juga bisa dipantau dari sisi teknikalnya. Itu kalau kita lihat memang untuk short termnya terbentuk pola symmetrical triangle di mana artinya ini ada bullish continuation ya dari saham Raja. Dan juga kalau kita lihat dengan indikator moving average itu terjadi EMA Golden Cross gitu. Jadi ada potensi untuk bisa ada penguatan sampai dengan ke level di 1.600 ya untuk terdekatnya dengan pembatasan resiko di level 1.420 Mbak Prisa. Oke, batas resiko di 1.420 dengan target 1.600 ya. Oke, sekat saja kalau untuk komoditasnya meski di tengah sejumlah katalis begitu ya. Anda melihat investor minyak tampaknya apakah masih memerlukan katalis konkret untuk mendorong harga lebih jauh? Atau bagaimana untuk minyaknya ini, harga komoditasnya apakah cukup akan solid di level-level saat ini atau Anda melihat ini hanya saat saja? Iya, kalau untuk melihat di harga minyak ini komoditas mungkin masih akan solid untuk berapa waktu ke depan mengingat banyaknya sentimen-sentimen positif untuk harga minyak. Oke, reisinya di level berapa? Iya. Support resistance? Iya, jadi masih cukup menarik ya dan juga masih cukup solid untuk bisa lanjut penguatan di saham oil ini. Oke, resistance dan supportnya kira-kira untuk minyak mentah dari Anda di posisi berapa? Iya, untuk resistannya sendiri ini masih mendekati level 80-nya ya karena masih menguji untuk resistan psikologis 80, lalu untuk supportnya kita menggunakan support di harga Rp75, Mbak Prisa. Oke, di Rp75 ya sebagai support? Iya. Wah, cukup tinggi juga karena mengingat beberapa waktu yang lalu sebenarnya minyak juga masih bergerak di Rp72, bahkan sebulan yang lalu kayaknya masih di Rp69 gitu ya. Oke, itu dia rekomendasi pemirsa terkait dengan harga minyak mentah yang kembali memanas sampai dengan 3% begitu. Dan pemirsa, sentimen lainnya seputar PDB Amerika Serikat, kemudian juga Rupiah yang melemah dan rilis kinerja full year dari BCA kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di segmen Market Bus. Sampai jumpa di video selanjutnya.